Terima kasih. Terima kasih. Nih, mendingan lebih gampang kliponnya ditelan jadi enak. Ya jadi gak ribet-ribet lagi, Dan. Lu kemarin dateng gak kan ada artis pejabat yang baru menikah. Kamu gak diundang ya? Gak diundang. Sama Asarul Gunawan. Asarul Gunawan maaf ya, aku gak bisa deh hadir. Tapi parah loh. Parah loh. Asarul maaf ya, aku emang gak diundang. Ya, aku hari itu ke Bandung, paginya memang ke Bandung, ke Bangka Belitung. Oh pas hari itu yang sama. Baru nyampe jam 8 malem, terus aku langsung ada acar lagi jam 9. Jadi kalau aku bandungnya gak sempat. Tapi suruh banget tau, alhamdulillah. Tapi ah, lebih parahnya lagi. Waktu dia acara, si Ayipan dateng. Dia dicuekin tau pas selama-lama Bilar. Ya, gak dicuekin. Apa? Jadi video yang berikutnya. Irfan Hakim dateng ke acara nikahnya Sarul Gunawan. Terus Lesti sama Bilar dateng dicuekin. Ah, dicuekin. Asyik ya, Nes. Tapi kita punya videonya. Kita punya videonya nih. Ya iyalah video dari gue juga. Mana sih? Tuh. Itu. Kita menyerah. Jadi itu orang menyangka itu ada adegan. Pertemuan pertama. Kayaknya emang Bilar malesti sebel sama dia. Memang gak apa-apa. Adik-adik gue sebel sama kakaknya gak apa-apa. Kakaknya emang sayang malesti. Kok malesti aja? Iya, dan suaminya. Iya, iya. Jadi orang yang itu ada pertemuan pertama. Padahal itu ada, lihat kan udah pada kosong kursinya. Itu kita ngobrol dari jam berapa ya? Dari jam 9 sampe jam 12 sampe beres. Pas mau pulang ya kepapin pamitan. Oh jadi gak dicuekin ya, itu hanya lucu-lucuan aja kan. Pura-pura aja. Pura-pura sebenarnya. Gimik-gimik artis gitu ya. Masa pake scenario gitu. Jadi itu masa lucu-lucuan doang kan videonya kan. Iya. Jadi gimana sih? Gak, gak, gak gitu emang emang pamitam. Kita hektik-hektik itu kan ada Bekti disitu, ada Saru Gunawan. Sampai dia berapa sih disitu? 12 lebih. 12 lebih. Jadi kita ngobrol seru banget. Karena kan udah lama gak ketemu sama Bekti sama Saru juga. Jadi ngelur ngidul gitu. Iya sambil beresin bangku. A-a disuruh. Ya itu, tapi itu juga meluruskan buat orang-orang tuh yang kayaknya tuh gue emang Lesti ada apa-apa. Gak ada apa-apa sama sekali. Bahkan ada beberapa, kan kita juga cerita disini ketika Lesti keluar dari rumah sakit, masuk ke apartemen, gue juga datang, saya kesitu ngobrol denger ceritanya versi Lesti gitu. Terus udah gitu ya udah, pas mau pergi umroh aku dateng bareng mamah dede, ketemu Lesti lagi, udah gitu ketika kembali lagi ya ada komunikasi udah masing-masing gitu kan. Sebenernya gak apa-apa itu. Buah apaan barusan? Soplas tuh, luka, gue abis pemain tenis biasa dong tuh. Ya elah. Ini sakitnya, kalau aku sakitnya gak seberapa, ada bintang tamu kita yang sedang berjuang melawan sakitnya. Oh siapa? Yang bener-bener sudah tampil lagi dengan balutan rambut yang berbeda. Oh dengan percaya diri. Rambutnya sudah tidak ada. Oh yang Mami Nunum? Mami Nunum, iya aku lihat tuh udah gak ada berambut sekarang. Iya udah percaya diri sekarang. Mami Nunum sedang berjuang melawan kankernya, tapi sudah berani tampil percaya diri dengan penampilan barunya. Sudah gak ada rambut. Oke ini dia nih tampilan terbaru dari Mami Nunum. Di fonis kanker payudara stadium 1 dan didiagnosa terdapat benjolan di payudara sejak Februari 2023 lalu, komedia Nunum sudah jalani kemoterapi sebanyak dua kali. Akibat dari kemoterapi, Nunum harus rela kehilangan mahkota indahnya yaitu rambut lebat miliknya. Kini, Nunum tampil dengan kepala pelontos. Walau awalnya memiliki banyak ketakutan sebagai efek dari kemoterapi yang dijalani, kini Nunum sudah tampil berani dan percaya diri dengan penampilan barunya tersebut. Selain jalani kemoterapi, Nunum tetap memutuskan untuk melakukan operasi pengangkatan benjolan di area payudaranya yang sebelumnya sangat riskan untuk diangkat. Lalu seperti apa update terbaru kondisi kesehatan Nunum? Benarkah operasi akan dilakukan dalam waktu dekat? Kita tanya aja langsung yuk rakyat ke Mami Nunum. Ya udah, kita langsung panggil aja sahabat kita, panutan kita. Kita panggil Mami Nunum. Ayo Mami Nunum, beda loh penampilannya pake ini ya sekarang. Turban, pake turban. Keren, tinggal tinggian sedikit kayak bunda hetikus enang loh. Tapi ini kesekian kalinya Mami Nunum hadir kesini. Tampuk tangan dong, ngasih semangat dulu. Tapi kita lihat sama-sama waktu itu videonya yang trending dan pertama kali Mami Nunum bercerita di Youtubenya Andre Taulani. Iya. Ya kan? Kita lihat nih. Oke. Menunung. Itu tuh maaf, banyak bertanya apakah rontok atau memang digundulin? Setelah kemo. Iya rontok. Emang rontok juga. Rontok, jadi gak diapa-apain aja udah pada lepas sendiri. Lepas. Daripada gitu ya udah sekali ya. Ya iya lah. Lepas karena gak ada yang bisa dipertahankan satu hulai pun. Emang salah satu efeknya seperti itu ya? Tapi terlihat lebih pres, lebih udah ya gitu. Lebih legowo, lebih ikhlas. Ya mau gimana lagi, memang harus kayak begitu ya. Tadinya awalnya juga aku sih masih mudah-mudahan gak botak ya. Mudah-mudahan gak botak, mudah-mudahan gak botak. Tapi ya. Ya udahlah ya. Ya udahlah. Mau diapain lagi. Tetap cantik kok. Iya. Tapi aku lihat tuh Mami Nunum sekarang udah bisa, udah lebih bisa berdamai dengan keadaan. Iya. Itu yang buat semuanya jadi terlihat gak ada apa-apa. Harus sih, semua tuh harus dilewatin semuanya. Kalau memang, ya ini kan udah jalannya mau diapain lagi gitu. Kita mau nangis kayak apapun tiap hari ditangisin, disesalin. Itu justru malah memicu. Iya, iya. Memicu si anak kecil ini ada di sini. Kita bingung nyebutnya itu apa ya. Toh keadaannya juga sama, bahkan kita lebih buruk. Iya. Bawa happy aja udah. Jadi bawa happy aja, kita istiar. Pokoknya dibawa happy aja. Oke. Oh kita mau lihat langsung boleh gak sih? Boleh, boleh. Berkenan atau enggak? Boleh, boleh. Boleh. Benar mam. Ya Allah Mami Nunum. Keren. Tapi memang yang bikin keren itu akhirnya karena itulah. Kitanya udah ikhlas dan beramai dengan anak. Kalau misalnya kita yang menutup diri malah. Ya pasti memang berat sih Mami Nunum. Pasti yang tadinya, apalagi perempuan itu mahkotanya itu kan ada di rambut. Di rambut. Tapi saat Mami Nunum, ah udah ah. Itu yang membuat jadi keren gitu. Iya, iya, iya. Aku awalnya dia di diagnosa cancer itu, yang aku takutkan itu justru rambut. Jadi belum mikir kemo itu bagaimana. Jujur rambut, aduh aku buta gini nanti aku gitu. Ternyata, ah bodak gak apa-apa yang penting kemonya gak sakit gitu. Sekarang-sekarang gitu. Kemonya tuh kan sakit banget. Sakit banget ya. Sakit banget. Seperti apa kamu digambarkan? Jadi kemonya tuh, jadi macem-macem ya ada yang mual bawaannya. Kalau kakakku dulu, aku yang, kan aku yang ngurusin itu 10 hari itu mual. Kenapa kamu nangis? Gak apa-apa yang mual bawaannya ya. Terus? Semangat. Apa? Nah, mual-mual. Kalau aku alhamdulillah sih gak ada mual sama sekali, cuman tulang. Ngilu gitu? Waduh gak ngilu lagi, udah kayak lepas dari dagingnya gitu. Sesakit itu? Sesakit banget gitu. Tapi ya, ya gimana lagi. Cuman, ya harus, harus, harus. Iya, 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 iya. Harus, harus sakit mau bagaimana. Jadi tulang, aku larinya ke tulang. Tapi cuman tiga sampai empat hari itu sakit. Oke. Berapa kali kemo harusnya? Aku kemo sekali lagi, baru operasi. Oke. Kan sempat ragu. Apa yang membuat Mame Indonesia akhirnya yakin melakukan tindakan itu? Eh, awalnya itu ya memang aku gak percaya gitu loh. Gak percaya bahwa ini benjolan ini. Cuman pada saat aku menemukan benjolan pertama kali lima bulan yang lalu itu. Aku udah bilang, ah kena ini aku. Udah gitu. Udah feeling? Udah feeling. Karena memang di keluarga aku, kinetik kankernya kan, kansernya kan. Iya, iya, iya. Gede banget ya. Terus. Cuman aku diem, aku diemin selama lima bulan kok ternyata semakin gede, semakin gede. Aku telepon sama kakakku yang kena juga. Sama ternyata. Akhirnya. Cuman katanya kalau kanser itu bergerak. Cuman aku gak bergerak. Aku diem aja gitu loh kakakku gitu. Udah lah, lebih baik kamu pereksa. Karena aku cerita sama suami, aku pereksa ke dokter yang dulu nanganin kakakku. Ternyata ini takutkan benar? Benar gitu. Tapi kan gak langsung difonis gitu kan ada tahap-tahap pemeriksaannya. Sampai 12 kali pemeriksaan. Baru memang semuanya mengarah ke situ. Iya, iya, iya. Ada juga nih video waktu Mami Nunung. Boleh ya? Boleh ya? Boleh Mami Nunung. Boleh yanenatives también wele їх. ig emitati peu. Berengu-erengu... Terima kasih.